Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amalekur Bani Dari kelas F dengan menit 19 021 020 417 Disini saya akan melakukan praktikum kita Dengan judul Fotositesis Adanya praktikum ini bertujuan untuk Yang pertama membuktikan bahwa Proses fotosintesis memerlukan cahaya Serta kolorofil atau zat jauh daun Yang kedua membuktikan fotosintesis Menghasilkan osigen Yang ketiga membuktikan fotosintesis Menghasilkan karbohidrat Yang keempat membuktikan pengaruh cahaya Atau spektrum serta suhu terhadap Proses fotosintesis Yang kelima mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Fotositesis pada tumbuhan Kecobaan satu Kecobaan satu ini memerlukan alat dan bahas sebagai berikut Yang pertama adalah Air Tanaman hidrila Dan yang terakhir adalah stopwatch dan alat menghitung Nah disini saya menggunakan jam dinding sebagai pengganti Stopwatch dan alat menghitung Langkah pertama yang harus dilakukan dalam percobaan ini adalah Memotong tumbuhan vertisi latas sepanjang 10 cm dengan banyak lima buah Setelah itu ikat dengan benang jahit Lalu masukkan tanaman ini ke dalam botol air bekas Isi dengan air secukupnya sampai Terima kasih telah menonton Sebelum menutup botol ini Pastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam botol Yang berisi tanaman hidrila tertisi latas Selanjutnya letakkan di tempat yang terdua atau tidak terkena sinar matahari langsung Dan cek suhu Pada botol Dan diperoleh suhu sebanyak 29 Hitung banyaknya gelembung pada botol Dan diperoleh gelembung sebanyak 12 gelembung udara Langkah selanjutnya yaitu Pindah botol ini ke tempat yang terang atau terkena sinar matahari langsung Setelah itu tambahkan Soda kue sebanyak setengah sendok makan Tunggu selama 3 menit Setelah itu cek suhu Dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan botol ini Langkah selanjutnya Tutup botol dengan plastik jilid warna merah Diamkan selama 3 menit Di tempat yang terang Terima kasih 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 Ochang terakhirnya yaitu Mencatat hasil dari pengamatan tadi Dengan Pengganti warna plastik Kedalam Tabel pengamatan percobaan kedua pada percobaan kedua ini memerlukan alat dan benar yang pertama adalah aluminium foil 8 buah daun atau bisa juga 10 buah wadah plastik alkohol 70% betadine pinksat isolasi gening wadah plastik juga panci dan juga kompor langkah pertama dalam percobaan dua ini yaitu panaskan air sebanyak 300 ml tunggu air sampai benar-benar mendidih dengan waktu 5 menit lalu masukkan daun rebus daun sampai benar-benar layu setelah layu angkat daun dan diletakkan dalam plastik ini tuangkan alkohol alkohol ke dalam wadah plastik lalu angkat daun menggunakan penset dan diletakkan ke dalam wadah plastik ini terima kasih yang dikendal dikendal selamat menikmati langkah selanjutnya adalah merebus kembali daun pada panci setelah mendidih matikan kompor dan angkat daun letakkan daun pada wadah plastik berwarna pink selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetesi daun dengan menggunakan betadine selamat menikmati amati semua daun satu persatu dan terawang di bawah sinar matahari hasil dari penerawangan ini lalu dicatat pada hasil tabel pengamatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati